Dari awal tahun aliran modal asing yang masuk ke Indonesia mencapai angka 210 triliun rupiah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengatakan hal itu menunjukkan adanya kepercayaan dari investor asing terhadap kabinet baru di pemerintahan Jokowi periode kedua. Sehingga tidak heran dari awal tahun hingga pekan keempat Oktober 2019 ini total dana asing masuk mencapai 210 triliun rupiah yang terdiri dari surat berharga negara atau SBN sebesar 158,6 triliun rupiah dan saham 50,3 triliun rupiah. Konfiden terhadap prospek ekonomi Indonesia, konfiden terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia baik yang ditempuh oleh pemerintah, BI, OJK, konfiden-konfiden bahwa kegiatan ekonomi Indonesia akan terus naik itu terbukti dari terus masuknya aliran modal asing khususnya portfolio ke Indonesia. Di tengah memang kondisi global yang masih tidak menentu dan bahkan negara-negara lain juga aliran portfolio asingnya juga tidak setinggi yang kita alami.